hai oke bro semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja bro ya ini mesin bubut ya bermasalah pada mesin bubut yang sering mati total yang tidak bisa di start ada beberapa hal yang mungkin bisa kawan-kawan cek dulu ya dan mungkin saja ada kawan-kawan yang mengalami di bengkelnya langsung saja bro ya pertama-tama kita cek dulu ya di panel belakang ini adalah panel kontrolnya kelistrikan dari mesin bubut ini ya untuk motoran ada di bawah ini bro ya nah ini motoran motor utamanya di sini oke kita buka dulu tutup panelnya setelah dibuka ini ada lagi pelindung yang safety ini dari akrilik semacam kaca gitu bro ya akrilik kita buka dulu seperti yang dilihat ini adalah kontrol semuanya kontrol dari bubut nah yang sering permasalahnya ada pada ini bro ya ini limit suit ini pastikan limit suitnya tersentuh ya dengan sistem mekanik ini ya jadi jika dia tidak mendekat maka dia mau kesimpulannya tidak akan hidup selanjutnya jangan lupa di cek juga nih bro ya ini overloadnya apakah ada trip overloadnya ya ini untuk safety motorannya kalau untuk trafo jarang masalah ya aman-aman saja dan yang sering juga bermasalah adalah emergency stop ini ya nah ini bro ya ini NC ini bro ya kadang dia platina di dalam tidak koneksi lagi dan selanjutnya yang sering bermasalah adalah limit suitnya ini cover gear nah disini ini cover untuk melindungi putaran motoran ke gear ya nah ini bro ini adalah limit suit ini limit sini jika pintu tidak tertutup rapat maka panel panel atau musim bubur ini tidak akan bisa hidup ini fitur safety nya nih bro ya saya rasa hanya itu nya bro ya jika ada tambahan silahkan ditulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.